Di dalam Islam, Nabi Isa kelak akan turun ke bumi untuk mengalahkan Dajjal, menumpas Yajuj dan Majuj, serta memurnikan kembali akidah Tauhid. Semua akan terjadi tepat sebelum kiamat. Lantas di mana lokasi diturunkannya Nabi Isa pada akhir zaman tersebut? Menurut hadis riwayat Tabrani, dari Aus bin Aus, Nabi Isa akan turun di Al-Manaratul Baida, yaitu Menara Putih di Damaskus Suriah bagian timur. Hadis lainnya, yakni diriwayatkan dari Nawas bin Sem'an, juga menyatakan hal yang sama. Rasulullah Shalullahu Alaihi Wasallam Bersabda. Lalu Isa turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan memakai dua potong baju yang dicelup Zafaran dan Wars, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap dua malaikat. Jika dia menundukkan kepalanya, akan menetes, jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara. Maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma napasnya kecuali dia orang kafir itu pasti mati. Dan napasnya Nabi Isa tercium dari jarak sejauh pandangannya. Isa mencari Dajjal hingga menemuinya di pintu lut, lalu membunuhnya. Setelah itu Isa Inmariya mendatangi suatu kaum yang dijaga oleh Allah dari Dajjal. Ia mengusap wajah-wajah mereka dan menceritakan tingkatan-tingkatan mereka di surga. Ibnu Katsir dalam kitabnya, Kishash Al-Andiyah menuturkan. Nabi Isa akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di Damaskus. Ketika itu beliau akan mendirikan sholat subuh. Imam Mahdi, yang saat itu memimpin kaum muslimin akan berkata kepadanya, Majulah wahai ruhullah, jadilah imam. Akan tetapi, Nabi Isa menjawab tidak. Di antara kalian, ada pemimpin-pemimpin yang telah dimuliakan oleh Allah dalam umat ini. Kisah ini berdasarkan hadit seriwayat Muslim dan Ahmad. Hal itu mengisyaratkan, Nabi Isa alaih salam saat itu bukanlah sebagai nabi. Sebab, Rasulullah Muhammad s.a.w. adalah Nabi dan Rasul yang terakhir. Tak ada utusan Allah s.w.t. setelah beliau, s.a.w. Adapun Nabi Isa akan tampil di tengah kaum muslimin, yang waktu itu juga sebagai pengikut risalah Muhammad s.a.w. Syariat yang akan dipakainya ialah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wa'uluhu alam bishwab. Terima kasih telah menonton!